Sumarag Pilkada di Sumbar sudah mulai terasa, seiring bermunculannya para bakal calon baik gubernur atau wali kota dan bupati yang akan maju pada pemilihan nanti. Jelang halat demokrasi ini berbagai pihak juga menyuarakan akan bahaya perpecahan yang mengoyak persatuan jika Pilkada tidak disikapi dengan bijak. Ketua Umum Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Syukro Nofri Arfan mengajak kepada seluruh kader dan masyarakat menjaga kondusivitas dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kantip mas menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Barat, baik itu pemuluhan gubernur, wali kota, ataupun bupati. Syukro Nofri Arfan juga menghimbau agar segenap lapisan masyarakat Sumatera Barat dapat bersatu lagi pasca Pesta Nomokrasi Pemilu 2024 berakhir. Ia mengingatkan Pilkada mesti sukses seperti perhelatan pilek dan pilpres yang telah berlalu. Merujuk dari beberapa kejadian Pewin Naumena Alam yang terjadi di Sumatera Barat, telah menyisakan berbagai permasalahan serta dampak terhadap masyarakat. Maka oleh sebab itu, kami atas nama Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia mengucapkan turut berbelah sekawah yang sedalam-dalam. Saudara-saudara semua yang kami hormati. Di samping hal tersebut, sebentar lagi Sumatera Barat juga akan melaksanakan Pilkada Serentak Se-Indonesia. Yang tentunya dibutuhkan peran serta kita semua dalam menerimalisir segala bentuk permasalahan yang akan terjadi. Oh akal oleh sebab itu, saya Sukrano Priyarpan selaku Ketua Umum kami Sumatera Barat menghimbau kepada seluruh kader kami Sumatera Barat dan masyarakat umumnya untuk bersama-sama menanggulangi dampak fenomena alam yang terjadi serta mensukseskan Pilkada Serentak 2024, serta menjaga stabilitas harkantik mas di Sumatera Barat. Lebih lanjut, Ketua PW kami Sumbar juga menekankan dan mendorong agar masyarakat beserta kader juga menjaga kondusivitas keamanan demi mensukseskan agenda lima tahunan tersebut di tengah kondisi sulit saat ini.